Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman bersama kami di TNCHP Dan di depan saya ini ya ada HP Nubia ya Nubia dengan tipe M2 LED ya teman-teman Dan HP ini dengan kondisi terkunci ya Yang jelas disini HP ini tidak bisa masuk ke menu ya Melainkan HP ini terkunci atau terpassword ya teman-teman Oke dan di video kali ini ya aku akan berbagi sedikit atau aku share sedikit ya Gimana cara kita buka ya atau kita bobol sandi HP ini ya teman-teman Oke dan disini yang jelas ya kita sarankan Kita baterai ya baterai harus 80% atau 50% ya Namun disini cuma cukup 7% Tapi kita bantu sama cas ya teman-teman Jadi casnya ini tidak boleh lepas waktu pembukaan atau pembobolan kuncinya Oke dan lanjut aja kita ya kita matikan untuk HPnya Dan kita tunggu sampai HP ini benar-benar mati ya Oke dan disini masih ada gambar logo baterai ya Disini menunjukkan baterai 7% Oke dan kita langsung aja tekan ya Tombol volume out Sama power Dan kita tekan seperti ini Dengan bersama ya Oke dan disini kita lepas Untuk tombol power sama tombol volume out nya ya Oke dan disini kita langsung aja pilih recovery ya teman-teman Dan yang jelas disini kita pilih recovery Lalu kita tekan tombol untuk volume up lagi ya Untuk kita bisa masuk ke tampilan recovery nya ya teman-teman Oke dan kita tekan seperti ini ya Untuk tombol volume up nya Dan lalu HP ini booting dengan sendirinya ya Oke dan disini kita langsung aja kita tunggu ya Oke dan disini kita sudah ada tampilan untuk bahasa ya Kita pilih bahasa inggris aja ya Yang mudah Oke dan disini kita langsung aja tekan tombol power ya Kita tunggu seperti ini Dan lalu kita akan diarahkan di recovery ya Atau kita web data ya Oke dan langsung aja kita pilih web data ya Dan disini kita tekan lagi untuk tombol power Dan lalu kita pilih web data cace ya Lalu kita tunggu seperti ini lagi ya Oke dan disini web data complete ya Lalu kita pilih yang nomor 2 lagi ya Dan ini kita web datanya ya Oke dan kita web data ya Seperti ini Oke dan disini kita sudah web data complete ya Maka dari itu kita akan reboot atau kita kembali ke awal ya Jadi HP ini kita pilih ya untuk reboot ya Jadinya untuk HP ini akan restart dengan sendirinya Oke dan kita tunggu ya Untuk HP ini agak lumayan lama ya Untuk rebootnya Oke dan disini HP ini sudah mati ya Atau dengan restart dengan sendirinya Oke dan disini kita tunggu ya teman-teman HP ini sampai ke tampilan menu Atau kita diarahkan ke tampilan bahasa ya Oke dan disini video aku bercepat ya Biar gak terlalu lama untuk menunggunya ya teman-teman Oke ya dan bagi teman-teman semua Dimanapun anda berada Salam kenal ya dari kami dari teknisi HP Semoga sehat selalu murah rezeki ya Dan jangan lupa ya untuk like subscribe-nya Biar tambah semangat lagi ya Untuk bikin tutorial-tutorial selanjutnya ya teman-teman Oke dan salam ya untuk teknisi HP Sebali ya Salam kenal ya dari kami dari teknisi HP Untuk khususnya untuk Bali ya Salam kenal ya dari kami dari teknisi HP Oke dan untuk di luar Bali juga Salam kenal juga ya dari kami dari teknisi HP Oke dan disini kita sudah diarahkan untuk memilih bahasa ya Yang jelas kita pilih bahasa Indonesia Dan disini kita disarankan ya Harus connect ke wifi maka dari itu HP ini terkena Google akun ya Oke dan untuk videonya next ya Google akunnya Dan kita next untuk videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton